Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa menjumpai anda semua Di MI Channel Oke guys, dalam kesempatan ini Saya akan sedikit berbagi kepada anda semua Bagaimana cara membaca pesan whatsapp Yang telah dihapus oleh si pengirim Nah, di aplikasi whatsapp yang versi mode Tentu saja sangat mudah untuk membacanya Dikarenakan di aplikasi tersebut Sudah tersedia fitur anti hapus pesan Nah, bagaimana dengan whatsapp yang versi original Yang bawa anda oleh Playstore Yang belum tersedia fitur anti hapus pesan Apakah pesan yang dihapus oleh si pengirim Masih bisa dibaca? Nah, saya akan memberikan tutorialnya Namun, sebelum kita ke tutorialnya Untuk anda yang belum mengklik tombol subscribe Silahkan klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya Lalu keterangan loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi video saya yang terbaru Nah, bila sudah kita langsung saja ke tutorial Oke guys, untuk langkah yang pertama Kita buka dulu Playstore Lalu, di penelusuran kita ketik saja notifikasi save Notifikasi save Jadi, banyak sekali aplikasi yang serupa Namun, saya menyarankan yang ini Karena sangat mudah penggunaannya Oke, bila sudah ketemu Kita langsung install saja Jadi, ingatkan yang ini aplikasinya Oke, kita tunggu penginstalannya sampai selesai Nah, bila sudah di install Aplikasinya kita langsung buka saja Nah, ini tampilan awalnya Dari aplikasi notifikasi save Oke, kita klik berikutnya Oke, kita skip-skip saja Yang bagian ini Kita terus skip Oke, lalu kita izinkan aplikasinya Oke Kita izinkan Kita klik berikutnya Ini sebagai contohnya Lalu kita centang yang notifikasi save Lalu kita klik ok Lalu kita back Bentar, sedang memuat aplikasinya Oke, guys Nah, disini kita diberitahu Petunjuk atau cara penggunaan dari aplikasi ini Jadi, kita tinggal klik berikutnya saja Nah, disini kita bisa memilih atau memilah Aplikasi apa saja Yang kita ingin tampilkan notifikasinya Di beranda kita Kita bisa memilih Bila ingin memblokir Notifikasinya kita bisa centang Dan bila ingin ditampilkan Jangan dicentang Nah, sebagai catatan guys ya Jadi, untuk Anda yang ingin membaca Pesan WhatsApp yang dihapus oleh sepengirimnya Nah, kita sebelumnya harus Menolong dulu aplikasi notifikasinya ini Bila aplikasinya belum di install Dan pesannya kalau dihapus Tentu saja tidak akan terbaca Nah, disini juga ada Notifikasi-notifikasi yang lainnya Seperti Instagram Facebook ya Jadi, dari aplikasi yang lain juga Akan terbaca disini Oke, lalu kita akan membuka Notifikasi WhatsApp Dan, karena kita akan melihat Pesan WhatsApp yang sudah dihapus tadi Apakah masih bisa dibaca guys ya Oke, kita langsung saja Ini notifikasi dari WhatsApp Yang ini tadi dulu Dan yang ini guys ya Oke, nah sudah dibaca guys ya Sudah ada Padahal tadi sudah dihapus ya Pesannya Jadi, sebelum si pengirim Menghapus pesannya Nah, aplikasi ini Merekam dan menyimpannya Terlebih dahulu Jadi, tetap bisa Kebaca Walaupun sudah dihapus Oleh si pengirimnya Nah, itu guys Caranya Membaca pesan WhatsApp yang telah dihapus Oleh si pengirimnya Cukup mudah Dan, untuk Anda Yang suka dengan video ini Silahkan klik Nomor like Lalu share ke media sosial Anda Jangan lupa Sertakan komentar Anda Bila ada pertanyaan Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih